Kita tahu bahwa Indonesia memiliki cita-cita untuk menjadi negara maju, di sisi lain juga mewujudkan net zero emissions di tahun 2020. Seperti apa upaya Kementerian Perhubungan untuk memodernisasi dan juga melakukan integrasi bagi angkutannya baik di udara, laut, dan juga di darat? Ya, kalau kami selaku Menteri itu menjalankan visi-misi Presiden. Dan beruntung bahwa konektivitas itu menjadi inisiatif Presiden dengan beberapa visi-misi, konektivitas, dan juga mempersatukan Indonesia. Nah, kami bertugas membuat satu turunan-turunan dari ide itu menjadi satu program. Kalau bisa saya bagi, ada tiga klaster ya. Klaster pertama itu adalah internasional, klaster yang kedua itu bagaimana ini dalam konteks Indonesia, dan yang ketiga adalah aglomerasi. Saya pertama kali bicara tentang apa yang kita namanya konektivitas internasional. Indonesia dengan luas, kepulauan, tentu punya potensi dan punya komplikasi yang lebih. Nah, oleh karanya dari turunan itu karena kita memang bercita-cita atau didasarkan oleh pengamat-pengamat internasional bahwa Indonesia di tahun 2045 itu menjadi satu negara besar. Nah, internasional kita juga merintis. Bahwa Indonesia yang besar ini harus jadi hak. Nah, oleh karanya secara khusus angkutan laut dan angkutan udara, kita upayakan kita menjadi hak. Memang sedikit kurang beruntung kita berada di selatan. Karena hak itu biasanya perkumpulan dari ini. Tetapi itu nggak menjadi hambatan. Ya, kita upayakan Sukarnata, Periuk, Pelabuhan, dan Patimbang ini menjadi hub. Sehingga barang-barang itu menjadi murah untuk dikirim atau diimport ke Indonesia. Nah, ini tugas yang tidak ringan. Oleh karena kami upayakan pelabuhan-pelabuhan itu memiliki daya saing, sistemnya, dan sebagainya. Nah, yang kedua berkaitan dengan konektivitas Indonesia. Tentu banyak operator yang menjalankan dan kami memberikan polisi. Tapi yang menarik di sini konektivitas Indonesia bagian timur, itu Pak Presiden itu menaruh perhatian yang besar terhadap itu. Maka kita adakan namanya kapal perintis. Kapal perintis itu bayarnya murah sekali. Karena kita tahu saudara-saudara kita di timur itu ada satu keterbatasan, tetapi perlu ada konektivitas. Ada tol laut yang selain mengkoneksikan kota-kota di timur, dan kita yang ada di tengah juga berusaha untuk menekan disparitas harga. Nah, program-program ini banyak turunan yang kita lakukan. Bahkan di Papua itu, kan kalau orang Jakarta nggak bayangin, mereka tinggal di ketinggian 3.000 meter. Di ketinggian berapa? Tidak ada jalan. Satu-satunya adalah udara. Nah, kita ada tol udara yang membawa kesempatan orang-orang dan juga logistik untuk dikirim ke utara. Nah, yang tiga adalah apa yang kita namanya aglomerasi. Jakarta, Surabaya, Medan. Nah, itu harus kita lakukan. Konektivitas itu secara lebih maksimal dan juga hemat energi. Ini yang terus kita garap. Jadi, itu kira-kira, Mbak Sascha. Tapi, tantangan atau kendelanya apa, Pak? Untuk mengwujudkan dan memperkuat konektivitas ini? Ya, satu, geografis. Dengan kita pulau-pulau itu, berarti kita harus ada kapal. Nggak semua saudara-saudara kita itu mampu. Maka ada kapal politis. Karena pulau juga harus jangkau dengan pesawat. Kuantitinya terbatas. Ya, daya belinya terbatas. Malah ini harus dikoneksikan. Jatuh bentang. Yang kedua adalah, ya karena memang bisa dibayangkan katakanlah, kalau kita dengan negara kita, Thailand atau Malaysia, dia kan semuanya daratan. Jadi, konektivitas itu bisa dicapai, kalau nggak udara, bisa kereta habis dalam. Nah, dengan ini tentu kosnya tinggi. kendala kedua adalah pendanaan. Yang ketiga adalah SDM. Ya, tentu dengan kita spreading 270 juta penduduk, ada di tempat-tempat yang jauh, ada SDM yang memang belum maksimal. Itu tiga kendala yang memang kita selalu improve ya. Dan Alhamdulillah, dengan segala keterbatasan, Kementerian Pembangunan, tetap bisa menjangkau yang namanya Maroke, atau Sabang, atau Rote, atau tempat-tempat yang lain, dicangkau dengan udara dan laut. Oke.